Intro Babak kedua game akan dilanjutkan kembali Detektif Huang berniat mencari kakaknya yang hilang Dengan mengikuti Gi-hun ke lokasi permainan membahayakan tersebut Rombongan mobil penjemputan para peserta game telah sampai di pelabuhan Dan akan melanjutkan perjalanan dengan menumpangi sebuah kapal Detektif Huang yang awalnya berpura-pura sebagai salah satu peserta Akhirnya terdeteksi dengan sebuah alat yang dimiliki oleh Staff Squid Game Mereka pun terlibat perkelahian Detektif Huang kemudian menyamar sebagai Staff tersebut Dan membuang mayat Staff tersebut ke laut Gadis pencopet yang berpura-pura tidur Ternyata dengan cerdiknya berhasil menyelipkan senjata tajam ke dalam saku seragamnya Gihun membangunkan kakek nomor 001 karena khawatir terjadi sesuatu dengan kakek tersebut Karena dia pikir Gihun tidak akan mengikuti permainan ini lagi Selanjutnya Ali datang menghampiri mereka untuk menyapa Dan mereka pun menjadi akrab satu sama lain Mereka berempat kemudian membentuk sebuah tim Beberapa peserta yang lain pun mulai membentuk tim masing-masing Sebanyak 187 peserta memilih kembali mengikuti game yang berbahaya tersebut Di sisi lain Tuan Takur memerintahkan anak buahnya untuk tetap mengawasi peserta-peserta yang memilih kembali dalam permainan Saat semua Staff kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat Detektif Huang sempat mengalami sedikit kebingungan saat berpura-pura menjadi staff dalam permainan tersebut Kemudian di barak para peserta terjadi keributan kecil yang sengaja dilakukan oleh peserta nomor 212 Peserta nomor 212 meminta izin untuk pergi ke toilet Karena dia diam-diam menyelipkan sebuah rokok ke dalam tubuhnya Gadis pencopet yang menyelipkan senjata tajam pun ikut untuk pergi ke toilet juga Dan saat itu mereka berdua bekerja sama Sehingga akhirnya gadis pencopet pun mendapat kesempatan untuk mengintip kegiatan di dapur dari permainan berbahaya tersebut Saat kembali ke barak Percakapan antara gadis pencopet dan peserta nomor 212 tidak sengaja didengar oleh Sang Wu Pagi harinya sebelum permainan dimulai Sang Wu mencoba bertanya kepada gadis pencopet tentang apa yang telah dia lihat tadi malam Karena merasa Sang Wu adalah orang yang cerdas Gadis pencopet pun memberitahunya bahwa dia melihat ada seember gula yang telah dilelehkan oleh para staff Di sisi lain detektif Wang sepertinya telah dicurigai oleh salah satu rekan yang tinggal di kamar sebelah milinya Setelah sarapan selesai Para pemain mulai memasuki arena game kedua Arena tersebut didesain seperti taman bermain yang sangat besar Dan ada 4 pintu dengan 4 simbol yang berbeda Yaitu segitiga, lingkaran, bintang, dan juga payung Setiap peserta disuruh untuk memilih salah satu dari pintu tersebut Sang Wu mulai berpikir tentang kata kunci yang ia dapatkan dari gadis pencopet Dan dia pun teringat akan penjual gulali anak-anak Dengan sedikit cemas Sang Wu mengatakan kepada teman-temannya Jika sebaiknya mereka berpencar saja Hal ini untuk mengurangi resiko ketidakberuntungan mereka semua Karena merasa Sang Wu memang seorang yang cerdas Rekan-rekannya pun menurutinya Ali memilih pintu lingkaran Dan Sang Wu memilih pintu segitiga Kemudian Gi Hun memilih payung Dan kakek 001 memilih bintang Sang Wu sempat ragu dengan pilihan Gi Hun Namun dia akhirnya membiarkan Gi Hun tetap memilih pintu bersimbol payung Di sini Sang Wu terlihat seperti sengaja Tidak memberitahukan kepada teman-temannya Tentang info yang dia peroleh dari gadis pencopet Dan membiarkan teman-temannya memilih sesuai dengan keinginan mereka masing-masing Setelah berbaris di depan pintu masing-masing Semua peserta menerima sekaling gulali Tugas mereka adalah memotong gulali tersebut Sesuai dengan bentuk yang tercetak Permainan ini diberi waktu selama 10 menit Beruntung untuk gadis pencopet yang memilih mengikuti pilihan Sang Wu Sehingga dia dapat dengan mudah menyelesaikan permainannya Karena mendapatkan cetakan segitiga Sementara itu ada salah satu peserta Yang sudah mendapatkan petunjuk tentang permainan gulali Dari salah satu staff Sehingga dia pun bisa melewati permainan ini dengan mudah Setiap peserta yang gagal memotong gulali Langsung mendapatkan tembakan dan tewas seketika Para pemain yang lain menjadi sangat gugup Karena banyak... Peserta nomor 212 berhasil menyelesaikan game tersebut Berkat kore api yang telah ia bawa Dan kemudian secara sengaja Dia memberikan kore api tersebut kepada preman Agar preman tersebut bisa menyelesaikan permainannya Ali yang sedari awal adalah pemuda yang tekun Akhirnya berhasil melewati game tersebut Sementara itu Gihun yang mendapatkan cetakan sulit berbentuk payung Sedikit mengalami kesulitan Hingga pada menit-menit terakhir Dia menemukan sebuah cara Yang membuatnya berhasil memotong gulalinya Cara Gihun ini kemudian diikuti oleh beberapa peserta yang lain Dan waktu permainan pun habis Peserta yang gagal langsung dieksekusi Dengan brutal oleh para staff Ada salah satu peserta yang emosi dan menyandra salah satu staff Namun setelah meminta staff tersebut melepas topengnya Dan mengetahui bahwa staff tersebut masih sangat muda Dia pun memilih untuk bunuh diri Tuan Takur yang akhirnya memasuki arena permainan Langsung menembak staff yang membuka topengnya tersebut Dan kemudian dia mengingatkan Mengingatikan Jika kita tahu yang kita akan tahu, kita akan mati.